Halo Halo kembali lagi kali ini saya mau review ya bagian dalam jeroan part antara real bestmaster ya bestmaster MD-3000 ya bestmaster MD-3000 dan bestmaster 3000 yang bukan MD kebutuhan ini yang bestmaster 3000 biasanya ya bestmaster ini hampir sama ini bestmaster yang saya pegang ini dengan speknya dengan yang 3000 XS atau XP ya ya seperti ini ya 3000 XP XS atau yang biasa seperti ini ya jadi di sebelah kiri saya ini yang ini adalah MD-3000 dan yang sebelah kanan saya yang wadahnya warna pink ini adalah XP atau yang bukan MD ya jadi di sebelah kiri saya ini adalah yang wadah yang warna ini yang hijau ini 3000 MD dan yang sebelah kanan adalah 3000 yang biasa yang biasa ini speknya sama dengan XS XP cuman dibedah di rasio Oke kita mulai saja tapi jangan lupa ya sebelum dimulai di like comment dan subscribe dulu ya Oke kita pertama dari bodi ya dari bodi ya dari bodi ini dari MD dia sudah metal bodi seperti ini ya sudah metal bodi sedangkan untuk yang 3000 yang biasa XP XS ini ya masih plastik ya plastik solid ya seperti itu terus kemudian eh modul modul ini ya bagian elektrikal tampilannya seperti ini tombolnya bulat dinamonya tetap pakai tiga kabel ya tiga wire 123 cuman disini ada tambahan kabel-kabel kecil ini ya ini fungsinya saya kurang begitu paham ya tapi bedanya adalah disini ada penambahan kabel-kabel kecil seperti ini ya terus ini konektor kabel DC dan ini potensio untuk tuas gasnya ya kemudian ada sensor keluar masuk ke luar masuk PE ya ini yang baca keluar masuk PE dari 10 itu untuk MD ya dengan dinamonya ini biru biru donker ya nah untuk yang 3000 biasa tampilannya masih ini kotak ya ini masih kotak tampilannya ya kemudian potensio nya ini tersio gasnya kemudian sensor 10 luar masuk PE dan motor nah motor ini warnanya dia biru memang cuma lebih mudah ya dan saya bandingkan lebih panjang yang MD motornya ya karena begini secara konsep dia berbeda kalau yang bestmaster yang biasa ini adalah motornya ini ya berada di dalam sepul seperti ini ya berada di dalam sepul seperti ini nah sedangkan untuk MD ya ini terpisah motornya ada di housingnya sendiri ada housingnya jadi sepulnya ini tanpa dinamo ya tanpa motor seperti itu konsepnya berubah nih otomatis disini nanti ada gear penghubung antara motor ke sepul ya nanti kita bahas oke seperti itu jadi konsepnya ini kalau MD ini hampir mirip dengan Daiwa ya pada umumnya oke seperti itu nah itu secara body modul dan motor tadi sudah kita bahas nah untuk gear main gear sendiri ini punyanya eh MD ya dan ini main gear punyanya XP biasa nah jauh ya lebih besar punya MD daripada eh bestmaster yang biasanya ya seperti itu beda ya beda ya kalau kita boleh ukur kita ukur ya oke saya ukur ya MD ini diameter gearnya itu 43 43 43 oke dengan tebal gearnya ini 11 11 eh sorry 6 mili ya seperti itu nah untuk yang bestmaster biasanya ini eh 40 40 mili ya dengan tebal gearnya 5 mili ya seperti itu itu selesai nya ya oke itu tadi ya untuk gear nah pinion sendiri ini punya MD ini berbahan berbahan stainless sedangkan untuk bestmaster yang biasa XP SS dia masih menggunakan bahan ini kuningan ya jadi jelas berbeda ya perlu diketahui untuk MD yang 3000 ini baru saya selesai cleaning ya dan yang bestmaster ini baru saja datang ya baru saya bongkar jadi ini yang MD nanti saya rakit yang bestmaster yang biasa ini nanti kita cleaning jadi yang ini yang md 3000 biasa ini belum saya cleaning ya masih banyak gris-gris ya nggak lengket oke itu kita lanjut nah ini adalah punya dari MD disini dia adalah gear penghubung antara dinamo motor ke 10 dia menggunakan gear-gear kuningan seperti ini ya ini juga di bagian belakang ya seperti ini jadi persis banget hampir persis banget kalau saya bilang mirip dengan brand Daiwa pada umumnya ya brand Daiwa jadi dia eh karena dia dinamo motor ada di dalam eh di luar di luar body spool jadi dia harus pakai penghubung gear penghubung seperti itu nah untuk yang di XP atau bestmaster biasa dia pakai gearbox ya jadi pengganti gear penghubungnya itu dia pakai gearbox ya nanti seperti ini masangnya seperti ini ya ya nanti dia pakai gearbox itu ada dua gearbox ya gearboxnya itu ada seperti ini ya nah ini pakai gearbox ada reviewnya ini partnya di video saya sebelumnya ya dia pakai dua gearbox kuningan gitu nah untuk sistem drag ya ini punya nya MD dan ini punya nya bestmaster yang biasa ya jadi teman-teman bisa lihat ya lebih besar punya MD ini 32 dengan ketebalan 1 mili sedangkan bestmaster yang biasa 24 dengan ketebalan 0,5 mili ya jadi secara drag sudah beda ya pasti lebih lebih gigit yang MD ya daripada bestmaster biasanya oke kalau kita bisa lihat dari tadi awalnya dari body dari gear pinion atau main gear lebih besar body metal body carbon tax lebih besar ya seperti itu dibandingkan dengan bestmaster yang biasa ya untuk cover masih plastik juga cover MD plastik ya ini juga covernya juga masih plastik ya masih plastik semua untuk covernya ya terus untuk ee dan winternya ini untuk bahan stainless cuman cuman dia tidak pakai bearing untuk MD 3000 tidak pakai bearing di sisi kiri kanannya ya dia pakai busing sedangkan untuk yang di bestmaster ini dia pakai bahan juga stainless cuman dia pakai bearing di side kiri dan kanannya seperti itu itu yang sekilas nah kemudian untuk ini penutup tutup 10 yang sebagian kanan ya penutup ini ini bahannya dia metal ya dan di bagian untuk MD ini sama ya pakai metal juga oke itu saja mungkin saya bisa review ya dari tadi body kemudian modul elektrikalnya ya dinamo 10 masing-masing pakai aluminium ya 10 masing-masing pakai aluminium tapi lebih besar yang bestmaster yang biasa ya karena besar kenapa karena ini akan menjadi housing atau rumah untuk motor secara kapasitasi sama aja oke itu untuk spool motor sudah cover atau penutupnya sudah plastik bagian karbontek dragozer ya seperti itu sudah jelas semua nah satu lagi yang istimewa adalah pada bagian docking ya electrical electric memakai docking untuk MD dia memakai dua docking ya ya memakai dua docking nanti bisa teman-teman tonton di video pada saat pemasangan ya sedangkan untuk abis master yang biasa hanya menggunakan satu docking ya satu docking yang ini itu bedanya ya dan keduanya ini masih menggunakan one way ya pakai one way juga ya jadi masih menggunakan ok untuk teman-teman yang mau bertanya seputar real ini pertanyaan apapun sekitar real ini base master MD 3000 atau base master 3000 yang biasa XP XS boleh di komen ya atau bisa di Facebook saya nanti saya lampirkan ke bio nya ya atau mau tanya apa boleh ok itu aja seputar real electric ini jangan lupa di like komen dan subscribe ya terima kasih